Apa-apaan? Feng Hao tidak menyangka Ju Jingyi akan berkata begitu. Tampaknya tidak palsu. Menakutkan. Dia mungkin tidak akan bisa menjalani kehidupan normal di masa depan. Untungnya, Little QQ dan Little Black tidak ada di sisinya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bergaul. Apakah ada cara untuk mengendalikan kemampuan ini? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya, meskipun dia masih tidak yakin apakah dia telah menjadi orang yang tidak beruntung. Tapi ini tidak mempengaruhi persiapannya sebelumnya. Bagaimana jika itu benar? Pasti ada cara untuk mengendalikannya. Ju Jingyi berpikir sejenak dengan ekspresi serius, lalu berkata dengan serius, tidak. Feng Hao kaget saat itu. Jika tidak ada jalan, maka tidak ada jalan. Mengapa dia terlihat begitu bijaksana dan serius, seolah-olah ada satu atau dua cara yang mungkin tetapi harus dibayar mahal. Feng Hao kembali ke pavilion abadi, melipat tempat tidur di tempat tidur, dan meletakkan jubah abadi bulan cerah putih di lemari. Setelah melakukan ini, Feng Hao melihat Ju Jingyi menatapnya sambil tersenyum di dalam ruangan. Apakah tidak ada apa-apa di wajahku? Feng Hao menyeka wajahnya, lalu meninggalkan kotoran di jari-jarinya di wajahnya, yang membuat Ju Jingyi tertawa. Memang ada sesuatu di wajahmu, tapi, aku hanya penasaran kenapa kamu bisa bergaul denganku dengan damai meski kita sangat dekat. Kamu tidak keberatan jika aku tinggal lebih lama lagi, kan? Ju Jingyi memandang Feng Hao sambil tersenyum. Sinar matahari di luar jendela menyinari wajahnya, membuatnya tampak cerdas dan halus seperti peri. Feng Hao berkata dengan serius, tentu saja saya keberatan. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Ju Jingyi tertegun, lalu mendengus dan berbalik meninggalkan kamar Feng Hao. Dia akan mati karena marah. Dia akhirnya bertemu seseorang yang kebal terhadap kemampuan khususnya dan ingin tinggal lebih lama dan berbicara lebih banyak. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia terakhir kali berbicara dengan seseorang. Dia tidak menyangka Feng Hao akan mengusirnya. Huff, hati-hatilah kamu juga tidak beruntung. Ju Jingyi menghentakkan kakinya di kamar, tapi kemudian dia menamparkan mulutnya dan berkata, Bah, aku menarik kembali apa yang aku katakan. Kakak muda Feng, kamu pasti baik-baik saja. Sungguh kemampuan yang menakutkan. Ini lebih menakutkan daripada cara surgawi apapun. Feng Hao duduk bersila di tempat tidur dan membuka-buka beberapa buku tentang alam abadi sembilan alam dan alam abadi emas. Menurut informasi dalam buklet, Feng Hao memiliki pemahaman kasar tentang alam abadi emas dan alam abadi sembilan alam. Seluruh dunia abadi emas surga zenit sangat luas, dan terletak di dekat alam surga yang tengah. Alam abadi emas zenit sama dengan alam abadi surgawi lainnya, alam abadi yang mendalam, dan alam raja abadi. Kota ini diperintah bersama oleh empat kaisar abadi kuno. Setiap kaisar abadi bertanggung jawab atas alam abadi yang besar. Kaisar abadi yang memerintah dunia abadi emas surga zenit disebut kaisar abadi zen yang, dan dia telah berkultivasi selama miliaran tahun. Selain itu, ada total sepuluh alam abadi besar di dunia abadi emas seluruh langit, dan itu adalah lahan dao dari sepuluh daolord agung. Selain itu, ada beberapa puluh ribu atau ratusan murid di sekte tersebut. Adapun wilayah abadi sembilan alam, itu dianggap sebagai wilayah abadi di atas rata-rata. Pemeringkatan ini didasarkan pada basis budidaya daolord wilayah abadi. Tentu saja, peringkat para murid di alam surgawi juga akan mempengaruhi peringkat alam surgawi. Misalnya, kaisar abadi akan membuka jalan iblis abadi dan membunuh iblis, yang berarti tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk jangka waktu tertentu. Selain sepuluh alam abadi besar, ada juga berbagai dewa emas yang berkeliling. Dewa emas keliling ini tidak terikat oleh aturan alam abadi. Mereka secara spontan membentuk aliansi abadi keliling untuk bersaing dengan dewa emas dari alam abadi dan menghindari perundungan. Demikian pula, dewa emas keliling juga dapat berpartisipasi di tangga surgawi dan mendapatkan peringkat. Seperti para murid di alam abadi, dalam jangka waktu tertentu, seratus murid yang mengalami peningkatan tertinggi akan pergi ke jalan iblis abadi untuk mendapatkan peluang tertinggi. Ada pun peraturan di alam abadi sembilan alam, karena daulor dari sembilan alam adalah dewa emas keliling, tidak ada aturan yang tegas dan tegas. Satu-satunya syarat adalah mereka tidak bisa saling membunuh. Namun, persaingan juga didorong. Misalnya, jika seseorang bertemu dengan sesama murid di tangga surgawi, pemenangnya akan mendapatkan sumber daya budidaya dari yang kalah selama 10 tahun ke depan. Ini juga merupakan pendapatan yang cukup besar. Terakhir, ada beberapa tip ramah di buku ini. Misalnya, ada banyak bahaya di luar alam abadi dan berhati-hatilah dengan hidup Anda. Feng Hao tidak dapat mengetahui apa yang ada di luar negeri Dongeng, bahkan setelah membolak-balik seluruh buklet. Itu seperti bagaimana semua dewa emas di alam surgawi emas yang menyeluruh tinggal di sini dengan tujuan berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi untuk mendapatkan sumber daya dan meningkatkan basis budidaya mereka. Akhirnya, dia akan menerobos ke alam abadi yang mendalam dan menuju ke dunia abadi yang mendalam. Dikabarkan bahwa dunia abadi mistik tidak lagi memiliki alam abadi ini. Itu adalah pengadilan surgawi yang abadi. Itu adalah negeri impian. Feng Hao tidak tahu seperti apa dunia abadi mistik itu, tapi dia jelas tidak mempercayai omong kosong seperti itu. Jika itu benar-benar bagus, mengapa daulor dari sembilan alam yang merupakan dewa keliling masih tinggal di dunia abadi emas? Bukankah lebih baik menjalani kehidupan tanpa beban di dunia abadi yang mendalam? Keesokan harinya, Feng Hao keluar dari kondisi meditasinya. Dia meletakkan token identitas murid sembilan alam di samping bantalnya, yang memancarkan cahaya berkedip-kedip. Feng Hao menyalurkan immortal kinya dan segera memeriksa informasi di dalamnya. Inilah yang diajarkan Tang 76 kepadanya, memberitahunya bahwa sebagai murid baru penguasa Dao, dia perlu menguji keterampilannya. Itu untuk menuju ke kompetisi tangga surgawi dan berpartisipasi dalam pemeringkatan kompetisi tangga surgawi. Dengan kata lain, itu adalah sebuah peringkat. Selain itu, alasan mengapa Feng Hao menyalurkan immortal ki adalah karena dia sudah memiliki tubuh dewa. Dia tahu jenis ki apa yang akan digunakan di dunia manapun dia berada. Jika ada spirit ki di dunia, maka dia akan menggunakan spirit ki. Jika itu adalah immortal ki, maka dia bisa dengan santai menghasilkan immortal ki. Tubuh meliputi semua sungai. Feng Hao hanya khawatir karena dia tidak ada hubungannya selanjutnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus bereksperimen untuk melihat apakah kemampuan buruk Ju Jingyi benar-benar telah menginfeksi dirinya. Dia tidak menyangka mendapat kesempatan sekarang. Kompetisi tangga surgawi di kompetisi tangga surgawi adalah tempat yang bagus untuk bereksperimen. Saat Feng Hao memikirkan hal ini, langit di atas kompetisi tangga surgawi tiba-tiba tampak seperti badai sedang terjadi. Banyak burung abadi bertebaran ke segala penjuru tanpa alasan yang jelas. Adegan ini mengejutkan pengawas golden immortal dari kompetisi tangga surgawi. Peluang besar manakah yang akan bersaing di kompetisi tangga surgawi? Saat Feng Hao membuka pintu kamarnya, dia melihat Ju Jingyi mengenakan gaun putih, sedang menjahit. Dia tidak salah. Dewa emas yang hebat sebenarnya sangat bebas memanipulasi hal-hal fana. Lebih penting lagi, apa yang disulamnya sedikit familiar bagi Feng Hao. Bentuknya agak mirip bebek mandarin. Salam, kakak senior Ju Jingyi. Feng Hao merasa dia harus memperlakukan Ju Jingyi dengan lebih baik. Jika dia terpengaruh oleh kekuatan jahatnya, dia akan tamat. Dia tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi saat dia mengikuti kompetisi Celestial Stairway nanti. Baiklah, apakah kamu akan pergi ke kompetisi tangga surgawi? Saya akan memberi anda beberapa petunjuk, tetapi anda harus mengambil inisiatif untuk memilih lawan di Celestial Immortal Roll. Golden Immortal Roll diisi dengan para murid elit dan dewa keliling dari alam abadi utama. Ju Jingyi berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama kali dia berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi, dia menderita kerugian kecil dan ditempatkan di Golden Immortal Roll. 3682 Kita semua adalah dewa emas. Mengapa harus menantang daftar dewa surgawi? Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Ju Yi, dia merasa bingung. Ini semua adalah ahli tingkat keabadian emas. Mengapa mereka ingin membuat peringkat surgawi abadi? Bagaimanapun, mereka semua adalah dewa emas. Menantang daftar Celestial Immortal terlalu memalukan. Selain itu, apakah ada dewa surgawi di dunia abadi emas yang agung? Itu tidak mungkin. Ju Yi tahu Feng Hao akan menanyakan hal ini. Jika kamu menantang daftar keabadian emas, kamu akan kehilangan nyawa jika mereka menugaskanmu keabadian emas bintang 3 atau lebih tinggi. Namun daftar Celestial Immortal berbeda. Itu diisi dengan dewa emas bintang 1 dan bintang 2. Selain itu, jika kamu tidak meminta untuk menantang daftar Celestial Immortal, Inspektur dari Exalted Major mungkin akan menugaskanmu seorang ahli daftar Golden Immortal. Kompetisi tangga surgawi adalah tentang sumber daya budidaya. Persaingannya sangat ketat. Kematian makhluk abadi adalah kejadian biasa. Tidak bisa dibenarkan jika mereka mati hanya karena mengikuti kompetisi ranking. Sekte mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi sesama murid mereka juga akan terlalu malu untuk mengangkat kepala. Itulah sebabnya Inspektur Mayor Agung adalah dewa emas bintang 7 dan 8 yang dipilih dari alam abadi utama. Mereka tentu saja berharap murid baru dari alam abadi lainnya akan mati dalam kompetisi peringkat. Bagaimanapun, Inspektur dari Yang Mulia Mayor tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu mereka. Untung saja calon pesaing sekte mereka meninggal. Feng Hao tidak mengerti mengapa Juyi memberi tahunya begitu banyak. Kekhawatirannya terlalu berat untuk dia atasi. Ketika Juyi melihat Feng Hao menatapnya dengan bingung, dia menyekau wajahnya dan berkata, Tidak ada apa-apa di wajahku, kan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Feng Hao menatap kosong, lalu terkekeh. Tidak, menurutku kamu sangat cantik. Saya pergi. Feng Hao melambaikan tangannya dan meninggalkan pavilion surgawi. Namun dia tidak melihat air mata jatuh dari sudut mata Juyi saat mengatakan itu. Kaulah orang pertama yang mengatakan aku cantik, Juyi tersenyum bahagia. Juyi tersenyum bahagia. Dalam puluhan ribu tahun sejak dia memiliki kemampuan ini, semua orang menghindarinya. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Feng Hao adalah yang pertama. Ketika Feng Hao meninggalkan pavilion abadi, Tang 76, murid Daolord Sembilan Alam, mengirim pesan ke Feng Hao sebelum menuju ke pavilion abadi tengah untuk mengunjungi Zhou Chen. Kaki Zhou Chen ditutupi dengan plester abadi, dan kedua kakinya digantung di rak di tempat tidur. Dia tampak putus asa di wajahnya. Saat Tang 76 melihat Zhou Chen, dia merasa matanya seperti terbakar. Agar Dewa Emas jatuh ke kondisi seperti itu, seberapa besar dosa yang dia lakukan. Namun, hal itu bisa dimengerti. Zhou Chen adalah seorang Dewa Emas dan tulang kakinya juga merupakan tulang abadi. Karena tulang abadinya patah, dia secara alami harus menggunakan salep abadi. Adik Zhou, beritahu aku apa yang terjadi. Aku tidak melihatnya selama beberapa ratus tahun, tapi kenapa aku merasa kemampuan aneh Juyi semakin kuat. Tang 76 tidak punya alasan untuk tidak curiga. Pertama, Zhou Chen mengatur agar Feng Hao pergi ke pavilion abadi Juyi. Kemudian, dia mematahkan tulang abadinya tanpa alasan. Kemudian, kejadian lain terjadi. Seorang murid membawakan tempat tidur untuk Feng Hao, tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, dia berlutut di tanah. Meskipun muridnya mengatakan bahwa itu disebabkan oleh ki abadi yang kacau, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu pasti ada hubungannya dengan Juyi. Setelah mendengar nama Juyi, tubuh Zhou Chen gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, aneh sekali. Saya hanya mengetuk pintu pavilion abadi Juyi lalu pergi. Saya bahkan tidak melihat wajahnya. Lalu, ketika saya pergi, saya tidak tahu kenapa, tapi Bango yang tahu cara buang air besar itu menendangku dari jembatan abadi. Lalu, ini terjadi. Kakak senior, jangan biarkan aku melakukan hal seperti itu di masa depan, oke? Adik muda, kamu telah menderita. Air mata mengalir di pipi Zhou Chen. Mulut Tang 76 bergerak-gerak, dan dia dengan cepat menghiburnya. Baiklah, istirahatlah yang baik. Aku akan menangkap burung Bango itu nanti dan memanggangnya untuk menyehatkan tubuhmu. Oke, terima kasih, kakak senior. Zhou Chen menganggup dan berbaring di atas bantal. Namun, ketika dia memalingkan muka, dia tidak bisa menahan tangis ketika dia menutup matanya. Siapa yang dia sakiti? Mengapa surga harus menghukumnya seperti ini? Setelah Tang 76 meninggalkan pavilion abadi Zhou Chen, dia meninggalkan alam abadi sembilan alam. Dia ingin pergi ke Daluoheaven untuk melihat apa yang akan terjadi dalam kompetisi peringkat Feng Hao. Feng Hao tinggal di pavilion abadi Juyi selama satu malam, tapi belum ada hal buruk yang terjadi. Sebaliknya, Zhou Chen, yang baru saja mengetuk pintu, kakinya patah. Hal ini memang perlu diselidiki. Pada saat ini, di kota abadi tidak jauh dari alam abadi, Feng Hao sedang bersiap untuk menyewa burung abadi dan terbang ke Daluoheaven. Harga sewanya sangat terjangkau bagi para murid alam abadi sembilan alam. Tidak perlu deposit, cukup satu kristal abadi. Sebagai murid dari alam abadi sembilan alam, dia diberikan 20 kristal abadi setiap bulan. Kristal abadi ini adalah mata uang yang dapat digunakan untuk budidaya. Aula burung abadi adalah tempat paling populer di kota. Setiap hari, puluhan ribu dewa emas berangkat dari kota ke berbagai tempat di alam abadi emas. Tentu saja, ada banyak juga burung abadi yang terlatih. Seperti yang diketahui semua orang, Aula burung abadi sebenarnya adalah sebuah bisnis dengan nama penguasa Dao dari sembilan alam. Mereka mendapatkan sumber daya dari makhluk abadi keliling itu. Ada rumor yang mengatakan bahwa penggarap tak terkekang dari sembilan alam telah ditipu berkali-kali ketika dia menjadi seorang abadi keliling. Setelah dia mendirikan alam abadi sembilan alam, hal pertama yang dia lakukan adalah menangkap burung abadi untuk dilatih dan membuka Aula burung abadi. Kemudian, dia akan mengambil sumber daya dari makhluk abadi keliling itu. Makhluk abadi keliling tidak memiliki kemampuan untuk membuka Aula burung abadi. Pertama, tidak ada tempat untuk melatih burung abadi. Kedua, tidak ada metode pelatihan. Kita harus tahu bahwa burung abadi pada dasarnya jahat. Seseorang tidak boleh berpikir bahwa hanya karena mereka memiliki kata abadi dalam nama mereka. Mereka adalah makhluk yang murni dan penuh kasih. Feng Hao menyewas ekor burung abadi. Orang di Aula burung abadi meletakkan botol labu dengan tulisan Surga Daluo di depan hidung burung abadi dan mengendusnya. Wow! Burung abadi itu segera mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke sembilan surga seperti ayam jantan yang kepanasan. Tang 76, yang sedang minum teh abadi di kota, hendak meminta guru abadi kedai teh untuk melunasi tagihan dan menuju ke Aula burung abadi ketika dia tertegun. Di mana tas harta karun universalku? Tang 76 berpikir keras. Kemungkinan seorang dewa emas kehilangan sesuatu dapat diabaikan. Tapi itu bukan nol. Sayangnya, ketika Tang 76 meninggalkan alam abadi, dia pasti membawa tas harta karun universal bersamanya. Tapi sekarang, dia tidak memilikinya. Master abadi kedai teh adalah manajer kedai teh tersebut. Dia juga seorang dewa emas yang cukup anggun di antara banyak guru abadi yang melakukan bisnis di kota. Keanggunan adalah satu hal, tetapi jika menyangkut dewa emas yang minum teh dan mengingkari utangnya, tidak peduli siapa mereka. Pertama, dia akan memberi mereka pelajaran dengan lidah jahatnya. Tamu abadi, apakah ada masalah? Tidak bisakah kamu mengeluarkan kristal abadi? Master abadi kedai teh itu terkekeh. 3683 Oh, jadi kamu adalah murid daulor dari sembilan alam. Tuan abadi dari kedai teh itu kagum, tetapi dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia meraih jubah ungu tang 76 dan mengutuk, dasar bocah nakal, beraninya kamu meminum teh Tuan di kedai tehku dan berpura-pura menjadi murid pengembara sembilan alam. Bah, dewa emas bintang tujuh, apakah kamu berkultivasi dengan memakan kotoran? Ah, aku akan memberimu dua pilihan, telepon aku ayah atau segera bayar tagihannya. Saya, wajah tang 76 memerah. Apa-apaan ini? Tuan abadi dari kedai teh itu meraung, bagaimana denganku? Hubumi aku ayah, dan aku akan memberimu waktu dua hari lagi. Tang 76 merasa sangat terhina. Dia adalah seorang murid peringkat ke-76 di alam abadi dari sembilan alam. Selain itu, dia adalah dewa emas yang berada di peringkat lima ribu teratas dalam peringkat dewa emas dari surga yang menyeluruh. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ayah. Tang 76 menanggung penghinaan dan berkata, Eh. Mata Tuan abadi dari kedai teh itu sedikit merah. Dia menyentuh kepala tang 76, yang terakhir ingin melawan, tapi dia tahu kekuatan dari penguasa abadi kota surgawi. Menderita. Pergi, ingatlah untuk mengirimkan kristal abadi dalam dua hari. Jika tidak, saya tidak keberatan melakukan perjalanan ke alam abadi sembilan alam Anda. Pokoknya, itu yang paling dekat. Tuan abadi dari kedai teh sangat puas dengan sikap tang 76 barusan. Kalau ada yang mau makan dan lari, dia bisa, tapi hanya putranya yang bisa. Bagaimana kosmos bak bisa hilang tanpa alasan? Tang 76, yang telah meninggalkan kedai teh, merasa malu dan kesal. Dia memanggil seseorang, ayah, tanpa alasan. Ini hanyalah aib bagi hidupnya sebagai makhluk abadi. Selain itu, dia tidak mengerti mengapa kantong artefak yang kun miliknya hilang. Sungguh aneh. Mungkinkah? Tang 76 terkejut. Mungkinkah? Kekuatan buruk Juyi mulai mempengaruhi dirinya. Wajah tang 76 menjadi sangat jelek, seolah dia telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Siapa yang dia sakiti? Dia selalu menjaga jarak dengan Juyi. Jika dia masih disukai oleh nasib buruk, dia akan tamat. Alam surgawi. Tang 76 menyerah pada gagasan pergi ke surga Daluo untuk menyaksikan pertempuran. Dia khawatir nasibnya akan buruk dan dia akan menghadapi beberapa lawan yang merepotkan. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menghindarinya hanya dengan menonton pertarungannya. Provokasi orang-orang itu tidak bisa ditoleransi. Jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia akan berada dalam masalah besar. Feng Hao terbang di Zenith Golden Immortal World selama sekitar satu jam sebelum burung abadi mulai turun. Pada saat yang sama, Dao abadi raksasa yang melayang di udara muncul di depan mata Feng Hao. Dao abadi diselimuti oleh layar cahaya emas tembus pandang berbentuk kulit telur dan bintang serta bulan tergantung di langit alam abadi emas. Semuanya seperti mimpi. Ini benar-benar surga. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Ini adalah tempat yang hanya ada dalam imajinasinya. Dia tidak menyangka akan benar-benar melihatnya. Wow! Elang abadi membawa Feng Hao dan mendarat di platform kecil di luar layar cahaya pulau abadi. Meskipun itu adalah platform kecil, itu masih seukuran kota kecil yang abadi. Elang abadi mengirim Feng Hao ke ola burung abadi dari Dao abadi kecil, dan misinya dianggap selesai. Setelah Feng Hao meninggalkan ola burung abadi, dia melihat aliran Dewa Emas yang tak ada habisnya di sekelilingnya, dan dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Pada awalnya, semua orang berkultivasi di pavilion abadi di alam abadi sembilan alam. Pemandangannya sangat indah, dan suasana di timur berkabut. Namun setelah datang ke Exalted Major, dia merasa bahwa semua orang telah menjadi rakyat jelata di dunia sekuler, menawar segala hal kecil. Tidak ada temperamen seperti orang bijak sama sekali. Jika Feng Hao tidak melihat melalui budidaya orang-orang ini dan menemukan bahwa mereka semua adalah Dewa Emas, dia akan berpikir bahwa elang abadi telah membawanya ke tempat yang salah. Yang Mulia Mayor Feng Hao berjalan di kota Pulau Abadi dan melihat kembali ke layar cahaya Pulau Abadi. Dia segera melihat pintu melengkung emas besar. Kata-kata, Mayor Yang Mulia, terukir di atasnya. Cukup banyak Dewa Emas yang masuk dan keluar, tapi, kebanyakan dari mereka terluka dan tampak putus asa. Feng Hao secara kasar dapat menebak bahwa orang-orang ini adalah Dewa Emas dari kompetisi Tangga Mengjulang. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki Exalted Major. Pada awalnya, ketika Feng Hao mencoba masuk, dia sedikit terhalang, tetapi kemudian tanda identitas di pinggangnya menyala dan penghalang itu menghilang. Yang Mulia Mayor sangat besar, tetapi juga agak mirip dengan kota di dunia sekuler. Ada restoran dan berbagai toko yang menjual seni abadi, artefak abadi, dan pil abadi. Hampir semuanya dipersiapkan untuk Dewa Emas yang berpartisipasi dalam kompetisi Tangga Surgawi. Kompetisi Tangga Surgawi dari surga yang agung adalah inti dari kota ini. Feng Hao tidak berjalan lama sebelum dia tiba di pusat kota. Dia tidak bisa melihat ujung dari area luas itu. Di sana, dia melihat platform bundar melayang di udara. Platformnya diatur seperti Celestial Stairway, dan di akhir kompetisi Celestial Stairway ada platform bundar yang diselimuti cahaya kemasan. Feng Hao melihat kekejauhan dan melihat seorang pria parubaya duduk bersila di platform bundar di puncak gunung. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ketika Feng Hao menoleh, pria parubaya itu sepertinya merasakannya dan melihat ke bawah 10 ribu kaki di bawahnya, mencari makhluk abadi misterius yang bisa memata-matainya. Tapi dia tidak menemukan apapun. Siapa yang memiliki rasa keabadian yang begitu menakutkan? Pria parubaya itu bergumam dengan suara rendah. Alam abadi sembilan alam, Feng Hao, datang dan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Feng Hao menyerahkan tanda identitasnya kepada seorang lelaki tua berambut abu-abu di Istana Abadi Mayor yang mulia. Mata lelaki tua berambut abu-abu itu berkilat kaget saat mendengar kata-kata Feng Hao. Alam abadi sembilan alam belum merekrut murid selama hampir 40 ribu tahun. Siapa sangka dia akan menerima yang lain? Pria tua berambut abu-abu itu tersenyum. Menurut peringkat murid alam abadi sembilan alam di Mayor Agung, lawanmu adalah Du Ziteng dari alam abadi awan hijau. Sakit perut. Feng Hao tercengang saat mendengar nama itu. Mengapa Golden Immortal memiliki nama seperti itu? Apakah kamu ingin menantangnya? Jika kamu menang, kamu akan mengambil tempatnya di kompetisi tangga surgawi. Orang tua berambut abu-abu itu tidak menjelaskan banyak hal. Feng Hao kemudian mengingat kata-kata Juyi dan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apakah aku ingin menantang peringkat abadi misterius atau peringkat abadi emas? Ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu sedikit berubah. Anak ini. Pria tua berambut abu-abu itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu ingin menantang peringkat abadi misterius atau peringkat abadi emas? Feng Hao terkekeh. Aku akan menantang sakit perut. Mulut lelaki tua berambut abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bukankah ini pertanyaan yang tidak masuk akal? Karena saya ingin menantang Du Ziteng, mengapa saya bertanya tentang peringkat abadi misterius atau peringkat abadi emas? Apakah dia gila? Ahem, karena kamu bertanya tentang peringkat keabadian misterius dan peringkat keabadian emas, seseorang di sekte pasti sudah memberitahumu tentang hal itu. Bagaimana dengan ini? Du Ziteng berada di peringkat 32.199 di peringkat keabadian emas. Dia adalah salah satu dewa emas teratas di alam abadi emas yang agung. Orang tua berambut abu-abu itu masih memiliki hati nurani. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu ingin memilih lawanmu di peringkat abadi misterius atau Du Ziteng? Gemuruh. Namun, saat lelaki tua berambut abu-abu itu selesai berbicara, sebuah suara keluar dari perutnya. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Ekspresi lelaki tua berambut abu-abu itu berubah dan dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? 3684. Feng Hao menatap perut lelaki tua berambut abu-abu itu dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah, dewa emas juga menderita diare? Apa, apa yang kamu lihat? Pria tua berambut abu-abu itu merasa ada yang salah dengan tatapan Feng Hao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Apakah kamu belum pernah melihat diare sebelumnya? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Anda. Wajah lelaki tua berambut abu-abu itu berubah menjadi hijau. Keluar dan belok kiri didaftar abadi emas. Jika Du Ziteng menerima tantanganmu, dia akan tiba dalam satu jam. Mendeguk. Sudut mulut lelaki tua itu bergerak-gerak. Dia mengatupkan kedua kakinya erat-erat. Ia merasa jika membuka kakinya maka akan terjadi banjir bencana. Ding. Tepat pada saat ini, sebuah tanda persegi di depan lelaki tua itu berkedip-kedip. Orang tua itu meliriknya dengan perasaan abadi dan berkata, Du Ziteng telah menyetujui tantanganmu. Informasi tentang token identitasmu telah diterima olehnya. Setelah lelaki tua itu selesai, dia melihat Feng Hao belum pergi. Dia tampak seperti akan menderita luka dalam. Dia berkata dengan suara gemetar, Kamu. Apakah kamu masih belum pergi? Ada banyak sekali tangga menuju surga. Aku bingung harus memilih yang mana. Feng Hao berkata perlahan. Nafas lelaki tua itu menjadi berat. Nomor 32199. Ini adalah peringkat Du Ziteng. Tentu saja, Anda akan naik ke tangga menuju surga itu. Engah. Tapi saat suara lelaki tua itu turun, sebuah suara bergema di sebagian kecil istana abadi. Ekspresi riang muncul di wajah lelaki tua itu. Itu hampir seperti suara bahagia. Tapi kemudian, bau busuk menyebar. Lelaki tua itu mengendus dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Lin Yu menutup hidungnya dan memberi isyarat agar dia pergi. Kemudian, ribuan orang di istana abadi segera mencium bau busuk tersebut. Pandangan mereka tertuju pada lelaki tua itu. Apa yang telah kulakukan? Apa yang sedang terjadi? Orang tua itu berada di ambang kehancuran. Sebagai dewa emas, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi padanya. Dia tidak menyangka, hal itu akan terjadi padanya. Apakah anak ini pembawa sial? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mengatupkan kedua kakinya saat dia memasuki aula belakang. Orang-orang di istana abadi tidak dapat lagi menerima rangsangan dari jenis bau ini, jadi mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Mereka semua melarikan diri. Tak disangka para inspektur surga agung semuanya sangat menjijikan. Mengeluarkan kotoran pada perselisihan sekecil apapun. Sepertinya, kemampuan buruk Juyi telah ditransfer kepadaku. Setelah Feng Hao meninggalkan istana abadi, dia tidak bisa menahan sakit kepala ketika memikirkan tentang apa yang terjadi pada pengawas. Di masa depan, selain Juyi, bukankah semua orang yang dekat dengannya akan mendapat masalah besar? Tangga batu yang dibentuk oleh platform bundar surga agung dibagi menurut pola tertentu. Feng Hao dengan cepat menemukan tangga menuju platform bundar surga bernomor 3199. Dia duduk bersila di meja bundar. Harus dikatakan bahwa dunia abadi emas agung sangatlah besar. Ada total 50 ribu anak tangga batu, yang berarti 50 ribu dewa emas teratas dari dunia abadi emas agung semuanya ada di sini. Namun, menurut jumlah murid abadi emas di 10 alam abadi, tampaknya 10 ribu dewa emas yang tersisa semuanya adalah dewa emas biasa. 10 ribu dewa emas teratas adalah penguasa dunia abadi emas zenit. Ya, saya akan mencoba masuk 10 besar dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Hao tidak memiliki tujuan yang terlalu besar, seperti masuk 10 besar. Pada saat ini, dia seharusnya bisa mempelajari lebih banyak rahasia dunia abadi. Setengah jam, dua jam kemudian, seorang pria parubaya berpakaian hijau berdiri di atas pedang abadi dan terbang ke platform bundar tempat Feng Hao berada. Du Ziteng bersyukur saat menerima pesan supervisor. Dia tidak menyangka supervisor akan mengatur Golden Immortal untuk menjadi lawannya dalam kompetisi peringkat. Meskipun peringkatnya tidak akan berubah, kemenangan akan dihitung. Peluangnya untuk pergi ke jalan iblis abadi akan meningkat satu tingkat lagi. Orang yang baik. Du Ziteng gemetar kegirangan setelah menyetujui tantangan tersebut. Ini hanyalah berkah dari surga. Dewa emas bintang satu yang baru saja diterima sebagai murid oleh Raja Dao dari Sembilan Alam. Keabadian emas seperti itu bisa ditekan hanya dengan nafas. Itu benar-benar hadiah kehangatan. Namun, saat Du Ziteng menginjak pedang terbangnya dan melihat Feng Hao duduk bersila di platform bundar heaven stairway miliknya, dia akan mendarat. Siapa yang tahu bahwa pedang abadi hijau zamrut yang bersinar dengan cahaya abadi akan tiba-tiba padam, seketika kehilangan kekuatan abadinya. Kulit kepala Du Ziteng menjadi mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan abadi yang disimpan dalam pedang terbang telah habis. Itu tidak benar. Itu sudah diisi ulang sebelum dia pergi. Du Ziteng tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin melewatkannya, jadi dia buru-buru memasukkannya dengan kekuatan abadi. Tapi saat dia memasukkannya dengan kekuatan abadi, mencoba menstabilkan pedang abadi dan meninggalkan sosok pedang abadi yang percaya diri. Siapa yang tahu bahwa pedang abadi tiba-tiba bersinar terang, dan kekuatan abadi yang dia tanamkan sangatlah agung. Retakan. Pedang abadi tidak dapat menahan kekuatan abadi Du Ziteng, dan meledak. Adapun Du Ziteng, dia langsung berlutut di depan Feng Hao karena dampak yang kuat ini. Feng Hao. Mendengar gerakan itu, Feng Hao membuka matanya dan melihat seorang pria paruh baya berlutut di depannya. Dia agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Du Ziteng juga tercengang. Bukankah? Bukankah pintu masuk ini agak keluar jalur? Aku akan menidurimu, sialan. Saya seorang pedang abadi, jadi saya harus tampil di depan lawan saya seperti ini ketika saya menerima tantangan. Berlutut bahkan sebelum pertarungan dimulai. Banyak dewa emas di panggung bundar melihat pemandangan ini, dan semua orang tercengang. Mau tak mau mereka bertanya-tanya, apakah dewa emas yang duduk bersila ini benar-benar hebat? Apakah lawannya langsung gemetar ketakutan saat melihatnya? Seberapa kuat dia untuk menakuti lawannya seperti ini? Adapun supervisor yang bertanggung jawab atas pertarungan keduanya, lelaki tua berambut abu-abu itu kembali ke panggung setelah mandi dan memastikan perutnya tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, begitu dia kembali ke atas panggung, dia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa di cermin abadi di atas panggung. Orang ini sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao memandang Du Ziteng dengan curiga. Melihat wajah orang tersebut menjadi gelap dan dia bangkit, dia bertanya, apakah kamu sakit perut? Du Ziteng menarik nafas dalam-dalam dan memasang penampilan seperti dunia lain. Dia mengangguk dan berkata, Ya, saya Du Ziteng. Anda adalah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan dan menantang Feng Hao dari papan peringkat abadi emas. Feng Hao mengangguk, berdiri, dan memberi isyarat agar Du Ziteng memulai. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Du Ziteng terkejut. Dia telah menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka harus berbasa-basi sebelum pertarungan dimulai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Feng Hao yang memulai tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, karena saudara muda Feng sangat bersemangat, aku akan mengajarimu beberapa gerakan. Jangan khawatir, aku pasti akan bersikap lunak padamu. Du Ziteng hendak menyerang ketika Leontin Giok di pinggangnya bersinar dengan lampu hijau dan bahkan bergetar hebat. Tunggu. Du Ziteng mengangkat tangannya untuk memberi tanda jeda, dan Feng Hao meletakkan lengan kilinnya. Dia tidak terburu-buru. 3685. Kuali Alkimia meledakkan pavilion abadiku. Du Ziteng berkata lagi, wajahnya pucat. Dia ragu apakah akan terus bertarung atau bergegas kembali untuk mengurangi kekalahannya. Feng Hao. Feng Hao tidak perlu berpikir untuk mengetahui alasannya. Tentu saja, itu bukan karena kuali Alkimia Du Ziteng meledak, tapi, mengapa kuali Alkimia itu meledak? Hah. Feng Hao tercengang. Tampaknya tidak ada perbedaan apapun di antara kata-katanya. Tapi, sebenarnya ada dua arti. Feng Hao tahu mengapa kuali Alkimia meledak. Itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan Juyi yang tidak menyenangkan. Keduanya berhubungan karena dia ingin menantangnya. Selain itu, Feng Hao tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan pengalaman Du Ziteng. Biasanya, kuali Alkimia jarang meledak. Kecuali jika pil Alkimia itu begitu menakjubkan sehingga kuali Alkimia tidak dapat menahannya. Feng Hao memandang Du Ziteng dan bertanya, Bagaimana kalau kita berhenti berkelahi? Bagaimana kalau Anda mengaku kalah dan menurunkan peringkat Anda satu per satu? Kenapa tidak? Lagi pula, pavilion abadi sudah meledak, tapi aku tidak bisa menurunkan peringkatku. Ini terkait dengan jalan iblis abadi. Bahkan ledakan ibuku tidak bisa menghentikanku. Du Ziteng mengertakkan gigi. Dia bertekad untuk menekan tantangan Feng Hao terlebih dahulu. Saat Du Ziteng mengaktifkan kekuatan abadinya dan bersiap untuk menekan Feng Hao di platform bundar, tanda identitas di pinggangnya bergetar lebih keras. Apa yang sedang terjadi? Du Ziteng merasa dia tidak memeriksa almanak sebelum keluar. Kelopak matanya bergerak-gerak dengan gila. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan abadinya sekarang, takut sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Tetapi melihat token identitasnya bergetar begitu hebat, dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mendesak. Du Ziteng mengertakkan gigi dan menyelidiki dengan indera abadinya. Akan lebih baik jika dia tidak menyelidikinya. Saat dia melakukannya, Du Ziteng hampir menghancurkan token identitasnya. Berengsek! Pavilion abadi miliknya bisa saja meledak, tetapi setelah kuali alkimia miliknya meledak, hal itu bahkan menghancurkan kakak senior pertama, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di pavilion abadi. Sekarang, kakak mudanya memberitahunya bahwa kakak tertuanya segera memanggilnya. Jika dia terlambat, dia akan diusir dari alam surgawi. Saya, kemenangan saya. Du Ziteng menatap tajam ke arah Feng Hao dan berkata, anggaplah dirimu beruntung. Aku, aku mengaku kalah. Suara mendesing. Karena itu, Du Ziteng menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat terbang menjauh dari surga absolut surgawi. Feng Hao, yang hendak berusaha sekuat tenaga, melihat lawannya, Du Ziteng, mengaku kalah dan melarikan diri. Pada saat itu, dia merasa tidak enak. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Tidak masalah meskipun dia kalah. Kuncinya adalah mengetahui seberapa besar perbedaan antara dia dan dewa emas ini. Tapi Du Ziteng tidak memberinya kesempatan. Dengan serius. Bukankah itu hanya ledakan di pavilion surgawi? Dia, dia mengalahkan Du Ziteng dari Golden Immortal Roll begitu saja. Di istana surgawi, tetua berambut abu-abu yang bertanggung jawab atas pertempuran antara Feng Hao dan Du Ziteng tercengang saat melihat hasil dari platform bundar. Menundukkan musuh tanpa perlawanan. Apakah ini gaya Du Ziteng? Karena pengawas lama tidak bisa mendengar kata-kata Du Ziteng, dia hanya melihat Du Ziteng berlutut di depan Feng Hao dan kemudian melarikan diri. Penampilan bersemangat itu membuatnya tampak seolah-olah Feng Hao di hadapannya adalah Raja Iblis. Sungguh suatu keberuntungan yang mengerikan. Dia berada di peringkat 30 ribu teratas dalam kompetisi peringkat dan memiliki 100 ribu Dewa Emas Sempurna. Dengan kemajuan dalam kompetisi tangga surgawi ini, dia pasti akan memasuki jalur Iblis abadi. Tetua berambut abu-abu itu bergumam dengan suara rendah. Bahkan sekarang, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa Dewa Emas Bintang Satu dari Alam Abadi Sembilan Alam dapat membuat Dewa Emas Bintang Empat berlutut di hadapannya dan mengakui kekalahan. Ini mungkin adalah anak abadi favorit Kaisar Abadi. Selain itu, Feng Hao melihat token identitasnya tiba-tiba memiliki jejak milik platform bulat 3199. Dia secara kasar mengetahui bahwa dia, Feng Hao, adalah Dewa Emas yang berada di peringkat 3199 di papan peringkat abadi Emas Surga Absolut. Huh, menyebalkan sekali. Aku bahkan belum bergerak. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemampuan luar biasa Juyi membuatnya pusing. Bagaimana dia akan menguji kekuatannya di masa depan? Ketika Feng Hao meninggalkan platform bundar dan kembali ke istana surgawi, dia melihat supervisor berambut abu-abu yang telah mengganti pakaiannya. Dia tersenyum dan berkata, selamat kepada keluarga Feng Sian karena telah memasuki peringkat abadi emas dalam kompetisi peringkat. Mulai sekarang, tantangan yang ada tidak akan ada habisnya. Selamat. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia melihat ke arah supervisor dan tanpa sadar mencubit hidungnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada yang mulia abadi karena telah buang air kecil dan buang air besar. Anda. Supervisor berambut abu-abu itu sangat marah. Ini adalah pertama kalinya. Seorang Dewa Emas berani menggunakan ini untuk menggodanya. Penghinaan. Ini jelas merupakan penghinaan yang mencolok. Tahukah kamu kalau aku bisa mengambil kepalamu hanya karena perkataanmu tadi? Kata supervisor itu dengan sengit. Matanya sangat menyeramkan, seperti ular berbisa saat dia menatap Feng Hao. Sejujurnya, Feng Hao benar-benar tidak terlalu memikirkan supervisornya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku menundukkan kepalaku? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Beraninya kamu. Supervisor itu berteriak dengan marah, menarik perhatian semua orang di istana surgawi. Saat semua orang merasa bingung. Mendeguk. Engah. Engah. Fenomena aneh dan bau aneh memenuhi udara tanpa peringatan apapun. Semua orang melihat ekspresi supervisor berubah dari marah menjadi tercengang. Wajahnya langsung berubah warna menjadi hati babi. Udara di istana surgawi tiba-tiba menjadi sunyi. Blark. Apa-apaan ini? Mau abadi yang mulia, kamu. Metode kultivasi apa yang kamu kembangkan? Kamu. Kamu. Aku akan melaporkan hal ini kepada dewa abadi. Sebagai pengawas, kamu bertindak seperti ini. Tak tahu malu. Kamu menghina dewa asal surgawi. Beberapa pengawas tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Mereka tidak tahu metode kultivasi jahat apa yang telah dikembangkan oleh pengawas, tetapi dia berani melakukan hal kotor seperti itu di depan semua orang. Dia telah mengotori istana surgawi dan membuat pingsan semua mayor yang mulia. Tidak, kakak senior, aku tidak mengembangkan metode kultivasi apapun. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Supervisor bermargamo tidak punya waktu untuk marah pada Feng Hao. Posisinya akan diambil. Feng Hao tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada supervisor yang mengincarnya. Tampaknya kemampuan yang tiba-tiba didapatnya ini cukup menarik. Paling tidak, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun kepada mereka yang tidak sepadan dengan waktunya. Immortal Mo, apakah kamu masih akan melepasnya? Feng Hao mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya. Pengawas itu sangat marah sehingga dia mengatupkan kedua kakinya dan berkata dengan kasar, jangan kira saya. Engah. Sebelum supervisor selesai berbicara, ada satu orang lagi. Ayo, lepaskan. Feng Hao berencana memberi kesempatan lagi kepada supervisormu. Namun, supervisor secara samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba mundur beberapa langkah, menjauhkan diri dari Feng Hao. Rasa tidak nyaman di perutnya langsung hilang. Saat dia mencoba menghilangkan amarahnya terhadap Feng Hao lagi. Apa-apaan ini? Rasanya seperti baru, dan keinginan untuk buang air kecil telah hilang tanpa bekas. Hai. 3686. Apa yang sedang terjadi? Inspektur Mo tercengang. Siapa sangka akan ada hal seperti itu? Jauh dari Feng Hao, keinginan untuk buang air kecil menghilang. Segalanya akan lebih baik jika dia tidak marah. Dia benar-benar pembawa sial. Feng Hao melihat Inspektur Mo terus mundur. Mata Feng Hao dipenuhi keterkejutan, jadi dia bergerak maju. Bukankah dia sangat tangguh? Dia bahkan mengatakan dia akan mengambil kepalanya. Rambut Inspektur Mo berdiri ketika dia melihat Feng Hao mendekat. Kulit kepalanya mati rasa. Jangan mendekat. Berhenti. Berhenti. Tidak. Tidak. Puff. Supervisor Mo menyerah dan pingsan sekali lagi. Ekspresinya putus asa. Orang macam apa ini? Para Inspektur dan Dewa Emas yang berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi melarikan diri. Si tua Mo pasti telah melatih beberapa keterampilan jahat. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti penyimpangan Qi? Dia harus melaporkan hal ini kepada Yang Mulia Dewa Abadi. Feng Hao juga menganggap baunya tidak sedap. Dia menatap tajam ke arah Inspektur Mo dan subjek tes lainnya, lalu meninggalkan Istana Abadi dengan ekspresi menyembunyikan diri. Apakah kamu iblis? Pemeriksa Mo bergumam. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memusuhi Feng Hao lagi. Setelah Feng Hao meninggalkan Yang Mulia, perubahan harian dalam kompetisi tangga surgawi diumumkan di Istana Abadi. Pengumuman tersebut dilakukan melalui gambar virtual yang dibuat oleh formasi abadi. Ada dua daftar. Salah satunya adalah daftar kecil. Dan yang lainnya adalah daftar utama. Daftar kecil mencantumkan Dewa Emas yang telah memenangkan kompetisi peringkat, tetapi tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Daftar utama adalah tempat para Dewa Emas bertarung, jadi daftar itu diperbarui dengan sangat cepat. Perubahan ini ditentukan oleh jumlah Dewa Emas yang menantang tangga surgawi. Dalam sebulan, 10 Dewa Emas teratas yang mengalami peningkatan paling banyak akan menampilkan nama dan alam abadi mereka di daftar, menikmati kekaguman dari 100 ribu Dewa Emas. Tidak lama setelah Feng Hao pergi, formasi abadi yang agung secara otomatis mengidentifikasi token identitas Feng Hao, termasuk nama kompetisi peringkatnya. Hasilnya, namanya muncul di peringkat surga kecil. Yang paling penting, daftar kecil itu tidak berubah selama puluhan ribu tahun, tapi kali ini, nama Feng Hao muncul secara membabi buta di bagian atas daftar. Apa? Apa yang terjadi? Tempat pertama dalam kontes peringkat. Raja pemula dalam puluhan ribu tahun. Seorang murid dari alam abadi dari sembilan alam, Feng Hao. Siapa dia? Dewa Emas yang kembali ke istana abadi tercengang dengan perubahan pada daftar surga kecil. Semuanya tercengang. Kesulitan kompetisi pemeringkatan sangat tinggi. Biasanya, mereka yang muncul di 10 besar Small Heaven Roll pasti akan menantang mereka yang ada di Golden Immortal Roll. Biasanya, kata benda diberi peringkat antara 80 ribu dan 60 ribu. Golden Immortal yang menempati peringkat pertama dalam kompetisi peringkat juga merupakan murid Dao Lord Sembilan Alam. Namanya Tang Tisu. Benar, dia memiliki nama kode di antara Raja Abadi Sembilan Alam, Tang 76. Tidak hanya dia menduduki peringkat pertama dalam kompetisi pemeringkatan, tetapi dia juga berhasil mencapai posisi ke-10 di papan peringkat surga utama. Untuk sementara waktu, ia menjadi tokoh berpengaruh di surga absolut surgawi. Dan sekarang, Tang Tisu juga melakukannya dengan sangat baik. Dia menduduki peringkat 10 ribu teratas di banyak kompetisi tangga surgawi. Tanpa diduga, seorang murid baru dari Alam Abadi Sembilan Alam telah menentang tatanan alam lagi. Dalam kompetisi pemeringkatan, dia menduduki peringkat 32.199. Dia memecahkan rekor tertinggi Tang Tisu di kompetisi peringkat surga kecil. Merasa, banyak Dewa Emas yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Itu sungguh luar biasa. Dari peringkat ini, Dewa Emas menganalisis kekuatan Feng Hao. Pertama-tama, dia adalah pendatang baru yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi. Oleh karena itu, ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi, dia telah mengalahkan Golden Immortal bintang 4 yang awalnya berada di peringkat 32.199. Dapat disimpulkan bahwa Feng Hao adalah Dewa Emas bintang 4 yang luar biasa. Bagaimana Dewa Emas bintang 4 yang belum berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi memperoleh begitu banyak sumber daya untuk dikembangkan ke bintang keempat. Kemudian, Dewa Emas memikirkan hal menakutkan lainnya dan melihat daftar surga utama secara bersamaan. Berdengung. Retakan. Ketika Dewa Emas melihat peringkat bulan ini di daftar surga utama, mereka merasa seolah-olah disambar petir. Mereka tercengang. Mereka tercengang. Mereka terdiam. Mereka terkejut. Murid sembilan alam abadi, Feng Hao menduduki peringkat pertama dalam daftar surga utama. Jumlah Stairway to Heaven adalah 67.801, yang berarti dia telah mengalahkan lebih dari 60.000 Dewa Emas dari 100.000 Dewa Emas untuk naik ke posisinya saat ini di 32.199. Hal yang menakutkan bukanlah Feng Hao yang menempati posisi pertama. Karena, seseorang akan selalu meninggalkan namanya di daftar surga utama. Tapi yang menakutkan adalah Dewa Emas di posisi kedua, Yu Hao, telah naik lebih dari 400 peringkat bulan ini. Dengan kata lain, jumlah tangga yang dia naiki kali ini bahkan tidak sedikit dari jumlah Feng Hao. Apa-apaan? Itu meledak. Ketika Dewa Emas di Istana Abadi melihat data yang dihitung secara otomatis oleh formasi abadi, mereka segera meledak. Satu demi satu, mereka menyebarkan berita tersebut. Di Istana Abadi, ada juga sekelompok orang yang berdiri dengan tangan di pinggul, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Bagus, aku tidak percaya setelah puluhan ribu tahun, alam abadi sembilan alam akhirnya bisa mengangkat kepala kita lagi. Saudara muda Feng ini sangat asing. Tapi mulai sekarang, saudara muda Feng pasti akan menjadi yang paling mulia di alam abadi kita. Langkah 67.801 yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa, ketika jalan iblis abadi dibuka, saudara muda Feng pasti akan menjadi yang paling menonjol. Setelah Feng Hao meninggalkan yang mulia, dia tidak tahu apa yang terjadi di yang mulia. Dia menaiki seekor burung abadi di aula burung abadi dan terbang langsung ke kota abadi di luar alam abadi sembilan alam. Kemudian, dia kembali ke pavilion abadi di alam abadi tanpa henti. Juyi duduk di pintu masuk pavilion abadi. Tidak ada satu orang pun dalam radius 3 hingga 4 mil. Pegunungan abadi dan pavilion yang dihubungkan oleh jembatan abadi berjauhan, membuat pavilion abadi Juyi terlihat seperti pulau terpencil. Saat sosok Feng Hao muncul di hadapannya, mata indah Juyi berbinar. Apakah kakak senior Juyi menungguku? Feng Hao berjalan mendekat dan tersenyum pada Juyi. Tak tahu malu. Apakah aku menunggumu? Juyi memutar matanya ke arah Feng Hao. Meski dia mengatakan itu, kekhawatiran di matanya tidak berkurang sedikitpun. Melihat jubah abadi Feng Hao tidak ada lipatan sedikitpun, dia tahu bahwa Feng Hao aman dan sehat. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, mungkinkah lawannya menyerah tanpa perlawanan. Feng Hao kaget. Sepertinya, kemampuan ini memang ada hubungannya dengan Juyi. Dia tahu segalanya. Feng Hao menganggup dan berkata, kurang lebih, tapi, selama pertempuran, tungku alkimianya meledak dan bahkan menimbulkan pukulan besar. Lalu dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Mata indah Juyi membelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemampuan ini agak terlalu besar. Ini sebenarnya bisa berdampak sejauh ini. Mungkinkah, inilah alasan mengapa mereka berdua bersatu. Bah, bah. Mereka bahkan belum bergabung. Wajah cantik Juyi memerah. Dia menarik Lin Yu ke pavilion abadi dan menutup pintu. Lalu, dia berkata dengan misterius, peringkatnya sekitar 90 ribu. Lawannya tidak boleh kuat. Selama dia tidak berada di bawah, guru pasti akan memberinya hadiah. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, sepertinya, lawannya berada di peringkat 32199, Du Ziteng. Apa? Tubuh abadi Juyi tiba-tiba bergetar. 3687. Juyi menatap Feng Hao dengan kaget. Dia tercengang. Pertandingan peringkat, 32199. Kata-kata ini seperti matahari, begitu terang hingga dia tidak bisa membuka matanya. Menakutkan. Itu tidak benar, saudara muda Feng, kamu hanyalah dewa emas bintang 1. Du Ziteng setidaknya adalah dewa emas bintang 4. Kamu. Juyi ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Dia merasa Feng Hao sedang menggodanya. Kecuali, Feng Hao memiliki kemampuan tidak menyenangkan yang bahkan lebih menakutkan daripada miliknya. Itu tidak masuk akal. Kemampuan ini miliknya. Paling-paling, Feng Hao memiliki beberapa karakteristik khusus. Bagaimana dia bisa lebih menakutkan darinya? Feng Hao tersenyum pahit. Mungkin kemampuan kakak senior Juyi agak kuat. Juyi menghela nafas. Sepertinya kamu juga telah diserang oleh kekuatan jahat. Kamu harus pergi. Feng Hao tercengang. Saya bahkan tidak menggerakkan tangan saya dan lawan saya mengaku kalah. Saya sangat beruntung. Bagaimana saya bisa terpengaruh? Feng Hao tersenyum. Sepertinya kamu beruntung, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu tidak terlalu kuat. Sekarang kamu telah mengalahkan Golden Immortal Bintang 4, mulai sekarang. Tantangan dari Exalted Major akan datang seperti kepingan salju. Akan ada tidak ada kedamaian. Juyi berkata dengan serius. Dia telah mengalami terlalu banyak hal. Feng Hao tampaknya sangat beruntung bisa membuat lawannya tidak menyenangkan, tapi meskipun dia membuat lawannya tidak menyenangkan, kemampuannya juga memengaruhi Feng Hao. Faktanya, ini adalah efek kupu-kupu. Feng Hao merasa senang ketika dia menang, tetapi jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Karena kemampuan kakak senior Juyi dapat membuat orang lain menderita kesialan, tidak peduli berapa banyak orang yang menantangku, mereka hanya akan kalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Feng Hao tidak perlu khawatir. Meskipun ada banyak ahli di dunia abadi emas agung, dia mungkin tidak bisa mengelabui mereka yang berada di puncak. Tapi dengan Win Universe, dia hampir abadi. Terlebih lagi, dia tidak terlalu peduli dengan dewa emas kecil biasa. Selain itu, kecepatan pemulihan kultifasinya di dunia abadi emas yang menyeluruh tidaklah berlebihan. Kemudian, Feng Hao mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, karena senior Juyi memiliki kemampuan yang begitu kuat, mengapa dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi. Ini juga yang membuat Feng Hao penasaran. Dengan kemampuan seperti ini, tidak perlu khawatir lawannya tidak akan terkalahkan. Tidak tertarik. Juyi sepertinya tidak ingin membahas topik ini, jadi dia berbalik dan menyibukkan diri dengan rumput abadi. Juyi tidak ada hubungannya di alam abadi sembilan alam, jadi dia membuka sebidang tanah spiritual di belakang pavilion abadi. Feng Hao merasa tidak berdaya. Tapi tidak pantas baginya untuk menyelidikinya. Lagi pula, hubungannya dengan Juyi tidak cukup dekat sehingga Juyi bisa curhat padanya. Feng Hao kembali ke kamarnya untuk melanjutkan meditasi. Sementara itu, berita tentang Feng Hao yang meninggalkan namanya di puncak daftar surga kecil dan daftar surga besar di surga Daluo menyebar seperti api di alam abadi dari sembilan alam. Dalam sekejap, berita ini menyebabkan keributan besar di seluruh alam abadi sembilan alam. Tiga murid pergi langsung ke titik tertinggi gunung abadi di alam abadi sembilan alam untuk bertemu dengan guru mereka. Penguasa Dao dari sembilan alam awalnya bermeditasi dan berkultivasi. Baginya, menutup mata dan membuka matanya, tidak peduli berapa hari telah berlalu di dunia luar, hanyalah sekejap. Apa masalahnya? Suara penguasa Dao dari sembilan alam datang dari istana abadi. Ketiga murid yang berlutut di luar istana abadi buru-buru berkata serempak, Selamat, guru. Kami, para murid dari alam abadi sembilan alam, cukup beruntung untuk menempati puncak gulungan surga kecil dan gulungan surga besar di Daluo Surga hari ini. Kesunyian. Istana abadi langsung terdiam. Berderak. Sesaat kemudian, pintu istana abadi terbuka, dan penguasa Dao dari sembilan alam, yang mengenakan jubah hitam, berjalan keluar. Wajahnya memerah, dan dia sangat gembira dengan kabar baik tadi. Luar biasa, luar biasa. Murid mana yang memiliki bakat seperti itu? Aku akan memberimu hadiah. Penguasa Dao dari sembilan alam merasa bangga dan gembira. Saat dia bersemangat, hati Daonya bergetar. Menakutkan. Puncak dari daftar surga utama berarti bahwa muridnya telah melampaui semua dewa emas surga Daluo dalam kompetisi tangga surgawi bulan ini. Luar biasa. Salah satu murid berkata, nama adik laki-laki itu adalah Feng Hao. Saya mendengar bahwa dia baru saja menjadi murid guru. Itu sebabnya dia berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Penguasa Dao dari sembilan alam tertegun, lalu mengelus janggutnya dan terkekes seolah dia telah mendapatkan harta karun. Itu benar, Feng Hao baru saja naik ke alam abadi emas. Selain dia, tidak ada orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Dengan itu, tiga kristal abadi kecil terbang keluar dari lengan Dao Lord of the Nine Realm. Ketiga murid itu sangat gembira dan berkata dengan hormat, terima kasih, guru. Itulah manfaatnya mengumumkan kabar baik. Saat penguasa Dao dari sembilan alam hendak menuju ke pavilion abadi tempat Feng Hao berada, dia tiba-tiba membeku. Dia tidak tahu di pavilion abadi mana Feng Hao berada. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Rasa abadi penguasa Dao dari sembilan alam menyebar dan langsung menemukan Feng Hao, tetapi kemudian ekspresinya berubah secara drastis. Seolah-olah dia telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia sebenarnya berada di pavilion abadi Juyi dari tubuh bencana, ya Tuhan. Tang 76. Penguasa Dao dari sembilan alam mengirimkan transmisi suara ke Tang 76. Tang 76, yang sedang mencari tas harta karun surgawi di pavilion abadi, segera bergegas keluar setelah menerima transmisi suara. Kemudian, dia melihat bahwa penguasa Dao dari sembilan alam telah tiba di pavilion abadi miliknya. Salam, Tuhan. Tang 76 berlutut dan membungkuk. Penguasa Dao dari sembilan alam memelototi Tang 76 dan berkata, Aku sudah bilang padamu untuk menenangkan saudara muda Feng Hao. Apa yang kamu lakukan? Berdengung. Itu ada hubungannya dengan Feng Hao lagi. Tang 76 merasakan kepalanya berdengung. Seolah-olah seseorang telah memukulnya beberapa kali. Pavilion abadi di alam abadi penuh. Hanya pavilion abadi saudari muda Juyi yang masih dapat ditinggali. Tingkat budidaya saudara muda Feng Hao terlalu rendah, itu sebabnya. Tang 76 merasa bersalah. Dia pernah mencapai kejayaan besar di mayor agung untuk alam abadi sembilan alam. Selama periode waktu itu, penguasa Dao dari sembilan alam tak tertandingi. Tapi setelah sekian lama, setelah semuanya memudar, tuannya justru berbicara begitu kasar kepadanya karena Feng Hao. Dia benar-benar mengalami delapan nasib buruk seumur hidup. Hah! Raja Dao dari sembilan alam berkata dengan sungguh-sungguh, segera atur pavilion abadi kelas atas untuk Feng Hao. Hari ini, dia menempati posisi pertama dalam peringkat surga kecil dan besar dalam kompetisi peringkat surga agung. Jangan biarkan yang lain mengatakan bahwa kita mengabaikan harga diri yang abadi. Apa? Ketika Tang 76 mendengar kata-kata penguasa Dao dari sembilan alam, dia merasakan rambutnya berdiri tegak dan kepalanya berdengung. Bagaimana mungkin? Tempat pertama di kedua daftar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia abadi emas agung. Keberuntungan kakak muda Feng cukup bagus. Ini baru awal bulan, dan kebanyakan orang belum terlalu banyak menantang kompetisi tangga surgawi. Kakak muda mempunyai peluang besar untuk masuk ke sembilan puluh ribu teratas dalam kompetisi peringkat. Itu normal untuk dia menjadi yang pertama di kedua daftar. Haha! Tang 76 sangat menyadari aturan kompetisi tangga surgawi. Ini sangat bermanfaat bagi dewa emas baru dalam kompetisi peringkat. Bagaimanapun, Golden Immortal baru akan mendapat peringkat dari posisi sembilan puluh ribu. Jika mereka menantang Golden Immortal yang berada di peringkat sembilan puluh ribu, maka selama mereka menang, mereka akan berada di peringkat sembilan puluh ribu. Jika mereka menantang Golden Immortal yang berada di peringkat 90 ribu, maka selama mereka menang, mereka akan berada di peringkat 90 ribu. 3688 Dao Lord Sembilan Alam memandang Tang 76 sambil tersenyum. Tentu saja, dia bisa mendengar kecemburuan di hati muridnya. Dia hanya tidak mau mengakui bakat Feng Hao. Dao Lord Sembilan Alam memiliki harapan besar pada Feng Hao. Bagaimanapun, dia telah naik ke alam abadi emas Zenit setelah puluhan ribu tahun. Wajar baginya untuk menjadi istimewa. Namun, perkataan Tang 76 bukan tanpa alasan. Peluang untuk mendapatkan ranking di kompetisi ranking Zenit Major masih kecil. Tang 76 telah membuat pengecualian karena dia telah membuat Sembilan Alam Abadi menjadi terkenal. Meskipun keberuntungan berperan, Feng Hao mendapat tempat pertama di kedua daftar utama Zenit. Kamu, kamu tampaknya menjadi satu-satunya di pavilion abadi. Kalian berdua harus tetap berada di pavilion abadi yang sama. Dao Lord dari Sembilan Alam segera mengambil keputusan. Tuan, teriak Tang 76. Tang 76 langsung menangis. Dia samar-samar merasa bahwa Feng Hao dan Zhu Yi sama-sama orang yang tidak beruntung. Tapi sekarang Feng Hao menjadi pusat perhatian, dia tidak berani mencoreng namanya. Pada saat ini, seorang murid di alam abadi meraung histeris. Oh tidak, Saudara muda Feng Hao mendapat tempat pertama di kedua daftar dalam kompetisi tangga surgawi Zenit Major. Dia terkenal di Zenit Major. Haha, ini bukan rahasia lagi. Dao Lord Sembilan Alam senang mendengar ini, tapi dia sudah tahu hasilnya. Tapi kata-kata murid berikutnya membuat kulit kepala Dao Lord Sembilan Alam tergelitik. Dia tercengang. 32.199 Peringkat daftar surga besar, 67.801 Jalan iblis abadi sama stabilnya dengan anjing. Berdengung. Tang 76 merasa kepalanya seperti disambar petir ketika mendengar kata-kata murid ini. Itu berdengung. Kulit kepalanya kesemutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tang 76 tercengang. 30.000 sebenarnya bukan apa-apa baginya. Tapi hal yang menakutkan adalah. Feng Hao adalah Dewa Emas Bintang 1. Dia menduduki peringkat 30.000 teratas dalam kompetisi pemeringkatan. Adapun dia, butuh waktu hampir 100.000 tahun baginya untuk naik ke 10.000 teratas. Ini tidak mungkin benar. Tang 76 tidak berani mempercayainya, dia juga tidak ingin mempercayainya. Anak ini, Saleh. Penguasa Dao dari Sembilan Alam tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan janggutnya bergetar terus-menerus. Bangga dan gembira. Sungguh mengembirakan. Tang 76, segera atur agar Feng Hao pindah ke pavilion Langit Bulu melonjak di luar Istana Langitku. Aku ingin menjadikannya sebagai murid langsungku. Penguasa Dao dari Sembilan Alam sangat bersemangat. Mulai sekarang, mungkin tidak ada seorangpun di dunia abadi emas besar yang tidak mengetahui tentang alam-abadi Sembilan Alam dan Sembilan Alam Dao Lord. Tuan, mohon pertimbangkan kembali. Mata Tang 76 hampir memerah karena cemburu. Dia telah bekerja keras untuk alam surgawi selama puluhan ribu tahun, dan bahkan dalam mimpinya, dia ingin menjadi murid langsung dan pindah ke pavilion surgawi Bulu melonjak. Ini karena para murid yang bisa pindah ke pavilion abadi Bulu melonjak akan dibina untuk menjadi penerus Dao Lord. Namun, semalam, pavilion abadi Bulu melonjak memiliki pemilik baru. Pergi dan buat pengaturannya. Huff! Dao Lord dari Sembilan Alam sudah sangat tidak puas dengan Tang 76. Alasan mengapa dia bersikeras membiarkan Tang 76 membuat pengaturan adalah untuk menguji hatinya. Jika dia kecewa, maka, alam surgawi Sembilan Alam tidak akan mampu menampungnya. Tang 76 tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa Dao dari Sembilan Alam, tapi dia diam-diam masih mengganti jubah abadinya dan melangkah ke jembatan abadi menuju pavilion abadi Juyi. Dia hanyalah Dewa Emas Bintang 1. Bagaimana dia bisa menempati posisi pertama di kedua daftar? Tang 76 sangat tidak puas. Dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Feng Hao, baik dalam hal bakat atau kekuatan. Hanya saja dia beruntung. Pasti ada masalah dengan lawannya. Mata Tang 76 tiba-tiba berbinar. Dia merasa telah menemukan alasannya. Dia segera merasa jauh lebih baik. Biarkan aku perlahan-lahan mengungkapkan tempat pertama palsumu di kedua daftar, Tang 76 mencipir. Gemuruh. Namun, tanpa alasan. Tang 76 merasakan ketidaknyamanan di perutnya. Tanpa pikir panjang, dia segera mengedarkan kekuatan abadinya untuk melindungi perutnya. Pada saat yang sama, dia memeriksa perutnya dengan perasaan abadi. Tidak ada masalah. Apa yang sedang terjadi? Tang 76 sedikit bingung. Ini adalah golden immortal, dan hampir tidak ada yang namanya sakit perut. Dia terus berjalan menuju pavilion abadi Juyi. Gemuruh. Hem. Kali ini, Tang 76 tidak hanya sakit perut, tapi dia juga kentut. Saat itu, aroma di jembatan abadi terhempas. Apa-apaan ini? Tang 76 sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Saat ini, dia ingin pergi ke toilet. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aku sedang mencari golden immortal. Pasti wanita itu Juyi. Sialan, aku lupa kalau dia orang yang tidak beruntung. Tang 76 merasa nasib buruk Juyi telah menyelimuti dirinya. Dan kesialan ini, tidak menyebabkan Feng Hao dirundung kesialan, tapi membantu Feng Hao. Ya, ya, aku harus menjauhkan Feng Hao dari wanita itu. Ini aneh. Tang 76 adalah orang yang sangat teliti. Dia segera mundur beberapa ratus meter dan mengetuk pintu pavilion abadi. Saudara muda Ye, apakah kamu di sana? Kakak senior Tang. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia adalah Ye Bugui, peringkat 106. Saudara muda Ye, pergilah ke pavilion abadi saudari muda Juyi dan panggil saudara muda Feng Hao, kata Tang 76. Mata Ye Bugui membelalak. Apa yang baru saja dikatakan kakak senior? Tang 76 mengerutkan kening. Ye Bugui tidak tuli, tapi dia tetap berkata, Saudara muda Ye, silakan pergi ke pavilion abadi saudari muda Juyi dan telepon Feng Hao. Bukan kalimat ini. Dia mengerutkan kening pada Bugui. Apa lagi yang bisa kukatakan selain kalimat ini? Tang 76 sangat marah sehingga kiabadinya hampir melonjak ke langit. Tapi setelah dipikir-pikir, dia masih harus bergantung pada orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saudara muda Ye, apakah kamu di sana? Dentang. Ye Bugui menutup pintu pavilion abadi, dan kemudian sebuah suara datang dari dalam, jangan di sini. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Tang 76 merasakan sakit gigi saat itu. Dia sangat marah karena dia masih hidup. Ye Bugui ini benar-benar kejam. Dia bahkan tidak memberinya muka. Tang 76 mengetuk pintu saudara-saudara junior lainnya. Tanpa kecuali, tidak ada yang mau pergi ke pavilion abadi tempat Feng Hao berada. Omong kosong. Sebelumnya, Zhou Chen dan dua saudara junior yang mengirim barang ke Fear Immortal Pavilion, yang satu mengalami patah kaki, yang lain berlutut di tanah. Dan bahkan terdapat genangan kotoran dari burung abadi. Siapapun yang pergi ke tempat yang tidak menyenangkan itu adalah orang bodoh. Tang 76 juga tidak berani masuk. Perutnya masih normal, tetapi begitu dia mendekati pavilion abadi, perutnya akan mulai mual. Dia pasti tidak bisa pergi ke tempat itu. Hanya bisa dikatakan bahwa, Zhu Yi menjadi semakin kuat beberapa tahun ini. Jika orang ini dibebaskan, seluruh domain abadi emas besar akan runtuh. Hal yang benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, suara Raja Dao dari Sembilan Alam terdengar di telinga Tang 76. Tuan, saya. Tang 76 ingin menjelaskan, tapi, sepertinya tidak perlu sama sekali. Dia memang tidak berguna. Budidaya Dao Monark dari Sembilan Alam telah meningkat satu tingkat, jadi dia tidak takut akan berkah bencana Zhu Yi. Dalam sekejap, dia muncul di luar pavilion abadi tempat Feng Hao dan Zhu Yi berada. Feng Hao, ikuti aku ke pavilion abadi bulu terbang. 3689. Apa itu? Dao Lord of Nine Realms di luar immortal pavilion merasa tidak enak. Apa yang sedang terjadi? Ranah budidayanya pasti meningkat sedikit. Mengapa dia masih terpengaruh? Dao Penguasa Sembilan Alam Feng Hao, yang sedang bermeditasi di pavilion abadi, keluar dari kondisi meditasinya ketika dia mendengar suara di luar. Saat itu, Zhu Yi sudah membuka pintu. Namun, penguasa Dao Sembilan Alam tampaknya mewaspadai Zhu Yi dan sengaja menjauhkan diri darinya. Namun, untuk mempertahankan identitasnya sebagai Dao Lord, dia tidak bisa pergi terlalu jauh. Dia berada dalam dilema. Mengapa dia menerima Zhu Yi sebagai muridnya saat itu? Tuan Dao. Feng Hao menangkupkan tinjunya ke arah Dao Lord of Nine Realms. Dia bukanlah seorang guru dan murid Dao Lord of Nine Realms. Dia hanya tinggal sementara di alam abadi Sembilan Alam. Sebagai imbalannya, Feng Hao bersedia berjuang demi kejayaan bagi alam abadi Sembilan Alam. Dia, tidak peduli tentang itu. Hanya saja budidayanya pulih lebih cepat di alam abadi. Kelopak mata Dao Lord of Nine Realms berkedut ketika dia melihat Feng Hao tidak memanggilnya sebagai master. Namun, dia tetap mengangguk. Pada awalnya, dia hanya ingin tahu tentang Feng Hao, jadi dia tidak melalui formalitas untuk menganggapnya sebagai tuannya. Tapi sekarang, melihat Feng Hao meraih tempat pertama di peringkat ganda, dia ingin Feng Hao menjadi murid pribadinya. Dao Lord of Nine Realms berkata, ikuti aku ke Soaring Feather Immortal Pavilion dan jadilah murid pribadiku. Apa? Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi Zhu Yi sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Feng Hao memandang Zhu Yi dengan bingung. Dao Lord of Nine Realms terkejut saat melihat ekspresi tenang Feng Hao. Jika orang biasa mengetahui bahwa mereka akan menjadi murid pribadinya, bukankah mereka akan terkejut dan tidak percaya seperti Zhu Yi? Kenapa dia terlihat begitu tenang? Mulai sekarang, kamu adalah murid tertua dari Sembilan Alam Abadi dan kakak laki-laki semua orang. Kata penguasa Dao dari Sembilan Alam dengan serius. Dia memercayai penilaian dan intuisinya. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya seseorang bisa naik ke peringkat teratas 30 ribu setelah berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Tidak ada gunanya dia berinvestasi dalam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Hmm, mengapa? Feng Hao memandang Dao Lord dari Sembilan Alam. Kakak senior pertama dari Alam Surgawi ini datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, mengingat sifat murid abadi emas di Alam Abadi, mereka mungkin tidak akan memiliki kedamaian setelah menjadi kakak tertua. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mau membiarkan pendatang baru yang baru saja memasuki Alam Surgawi menjadi murid tertua. Meskipun dia tidak takut akan masalah, masalah tetaplah masalah. Terlebih lagi, Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai murid tertua ini. Perjalanannya adalah lautan bintang, bukan surga absolut yang kecil ini. Ketika penguasa Dao dari Sembilan Alam mendengar kata-kata Feng Hao, dia terkejut. Dia sudah menjadi murid tertua, dan dia masih harus bertanya kenapa. Setiap bulan, dia menerima setidaknya seribu kristal abadi. Semua dewa emas harus memanggilnya dengan hormat sebagai kakak tertua. Bahkan kakak senior abadi emas bintang delapan atau sembilan harus membungkuk ketika mereka melihatnya. Apakah perlakuan ini tidak cukup menggoda? Murid sejatiku, kakak laki-laki tertua dari Sembilan Alam abadi. Dao Lord Sembilan Alam mengulangi. Oh! Feng Hao terdiam. Ini, mungkinkah daya tarik murid tertua begitu hebat? Dao Lord Sembilan Alam. Dao Lord Sembilan Alam kemudian memberitahu Feng Hao semua manfaat menjadi murid tertua. Namun, tebakan Feng Hao tidak jauh dari kebenaran, dan pikirannya tidak tergerak sama sekali. Namun, kerinduan Ju Yi membuat Feng Hao memikirkan sesuatu. Dia memandang Dao Lord Sembilan Alam dan berkata dengan serius, Saya bisa menjadi kakak laki-laki tertua, tapi Anda harus menerima Ju Yi. Faktanya, dari sudut pandang Feng Hao, tubuh bencana Ju Yi terlalu abnormal. Jika dia bisa mengendalikan kemalangan ini, dia pasti akan menjadi salah satu ahli paling menakutkan di dunia. Dia adalah batu giyok yang tidak dipoles. Ju Yi buru-buru melambaikan tangannya mendengar kata-kata Feng Hao. Aku tidak bisa. Aku tidak punya bakat seperti itu. Haha. Dao Lord Sembilan Alam segera mengangguk. Benar, Ju Yi tidak memiliki kualifikasi untuk saat ini. Ketika dia memiliki beberapa prestasi di surga absolut, maka para murid alam abadi akan diyakinkan. Paviliun abadi bulu melonjak tidak jauh dari istana abadi miliknya. Jika Ju Yi pindah ke sana, bukankah Dao Lord Sembilan Alam akan ketakutan setengah mati? Feng Hao mengangkat bahu tanpa daya. Kalau begitu aku tidak tertarik untuk pergi. Saudara muda Feng, ini adalah kesempatanmu. Menjadi murid tertua dari alam abadi setara dengan memasuki eselon atas dunia abadi emas zenit. Anda dapat berpartisipasi dalam banyak hal. Ju Yi tergerak, tapi dia juga merasa Feng Hao tidak sepadan. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi di surga absolut, aku yakin. Kamu akan segera menempati posisi pertama di tangga surgawi. Ah! Ju Yi tercengang. Dia melihat bahwa mata Feng Hao sangat tulus, dan dia tidak menggodanya. Dao Lord Sembilan Alam merasakan sakit kepala. Namun, dia juga penasaran. Sungguh luar biasa bahwa Feng Hao tidak menemui kemalangan apapun saat dia bersama Ju Yi. Namun, Dao Lord Sembilan Alam juga terkejut saat mengetahui bahwa keinginan awal untuk buang air kecil telah hilang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Feng Hao? Bisakah Feng Hao menekan kekuatan Ju Yi yang tidak menyenangkan? Faktanya, Dao Lord Sembilan Alam hanya setengah benar. Feng Hao memang bisa menekan kekuatan Ju Yi yang tidak menyenangkan. Namun, dia tidak ingin buang air kecil sekarang karena Feng Hao tidak memusuhi dia. Jika Feng Hao bermusuhan, maka dia tidak akan seperti ini sekarang. Dao Lord Nine Realms merenungkan pertanyaan ini sejenak. Dia merasa perkataan Feng Hao benar. Kemampuan Ju Yi bahkan bisa mempengaruhi dirinya. Kalau begitu, selama Ju Yi tidak lemah, dia pasti akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Coba pikirkan, bagaimana mereka bisa berkelahi jika pihak lain tiba-tiba buang air kecil dan besar bahkan sebelum mereka mulai berkelahi. Atau jika pihak lain berlutut begitu mereka bertemu, tidak perlu bertengkar sama sekali. Menurutku saranmu bagus, tapi ada satu syarat. Ju Yi tidak bisa lepas darimu. Dao Lord Sembilan Alam berkata dengan suara rendah. Selama Feng Hao bisa menekan kemampuan Ju Yi, dia tidak perlu khawatir. Ju Yi tersipu. Apakah dia mencoba menjadi mak comblang? Bahkan Feng Hao pun tercengang. Apakah Dao Lord Sembilan Alam berpikir bahwa dia bisa menekan kemampuan Ju Yi? Feng Hao tahu bahwa Dao Lord Sembilan Alam cukup waspada terhadap Ju Yi. Sekarang Dao Lord Sembilan Alam menyadari bahwa dia aman dan sehat, apakah dia berpikir bahwa dia bisa menekan kekuatan jahat Ju Yi? Feng Hao sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia juga memiliki kekuatan buruk Ju Yi. Dao Lord Sembilan Alam tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan, ayo pergi. Dia menyapu Feng Hao dan Ju Yi dengan kekuatan abadinya dan terbang menuju pavilion abadi bulu melonjak. Ketika mereka tiba, Dao Lord Sembilan Alam menyapu tempat itu dengan kekuatan abadinya dan pavilion menjadi bersih. Penguasa Dao dari Sembilan Alam tersenyum pada Feng Hao dan Ju Yi. Mulai sekarang, kalian berdua adalah penguasa pavilion abadi bulu melonjak. Dengan kata lain, kalian adalah murid tertua dari Alam Abadi Sembilan Alam. Ingat, kalian harus sering pergi ke surga zenit dan membawa kemuliaan bagi para dewa. Alam Abadi jangan mengecewakan gelar murid tertua Alam Abadi. 3690 Meskipun Dao Lord Nine Realms tidak merasakan keinginan untuk buang air kecil, dia meninggalkan Soaring Feder Immortal Pavilion setelah memberikan beberapa instruksi agar aman. Meskipun pavilion abadi bulu melonjak disebut sebagai pavilion abadi, sebenarnya itu mirip dengan istana abadi. Tidak hanya memiliki istana budidaya sendiri, ia juga memiliki ruang alkimia, kamar tidur. Itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pavilion abadi di bawah jembatan abadi. Haruskah aku memanggilmu kakak muda Feng atau kakak senior Feng di masa depan? Ju Yi tersenyum pada Feng Hao, sudut bibirnya melengkung. Feng Hao tidak tahu banyak tentang Ju Yi, tapi dari tindakannya, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak menguntungkan dan tidak ingin melibatkan orang lain, jadi dia berkultivasi dengan getir di pavilion abadi. Adapun Feng Hao, dia agak penasaran dengan kemampuan Ju Yi. Bagaimanapun juga, ini terkait dengan keberuntungan karma. Keberuntungan karma sangat halus dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikannya. Namun, pada Ju Yi, Feng Hao menemukan kekuatan ajaibnya. Panggil saja aku Feng Hao. Feng Hao tersenyum. Ju Yi memikirkannya dan merasa ini cukup bagus. Meskipun Feng Hao sekarang adalah murid tertua, mereka masih menjadi kakak laki-laki dan perempuan beberapa saat yang lalu. Dia tidak terbiasa dengan perubahan mendadak. Kalau begitu, silakan saja. Aku akan kembali ke istana budidayaku juga. Begitulah budidaya abadi. Hampir setiap golden immortal akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkultivasi. Membuang-buang waktu adalah hal yang sangat memalukan. Ju Yi meninggalkan istana abadi Feng Hao dan pergi ke istana budidaya lain di dalam istana abadi. Feng Hao tersenyum. Ia sebenarnya tidak perlu sengaja berkultivasi. Bahkan jika dia berjalan atau tidur, budidayanya perlahan akan pulih. Tentu saja meditasi akan pulih lebih cepat. Setelah itu, Feng Hao juga memasuki meditasi. Harus dikatakan, pavilion abadi bulu melonjak ini memang merupakan kediaman murid tertua. Kelimpahan energi abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion abadi sebelumnya. Di sini, kecepatan pemulihan kultivasi bahkan lebih cepat. Retakan. Tiba-tiba, Feng Hao merasakan gelombang energi memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Kultivasinya segera berhasil menembus. Emas abadi bintang 2. Dewa emas bintang 3. Budidayanya meroket tanpa hambatan apapun. Suara mendesing. Tingkat kultivasinya berhenti di dewa emas bintang 3, yang merupakan tahap utama roh abadi. Efeknya cukup bagus. Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya atas kekuatan dunia telah meningkat. Lebih-lebih lagi. Adapun nasib buruk Juyi, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Itu adalah benang keabu-abuan yang tampak seperti sutra. Seolah-olah dengan satu pikiran, sutra itu akan segera membungkus pihak lain, dan pihak lain akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Namun, benang abu-abu ini tidak mampu membungkusnya. Feng Hao tidak bisa menahan tawa dan menangis. Keberuntungannya juga luar biasa. Siapapun yang dekat dengan Juyi akan terjerat oleh benang abu-abu ini. Dia tidak menyangka saat dia melakukan kontak dengannya, dia akan bisa menggunakan benang abu-abu yang melambangkan keberuntungan. Pada saat yang sama, ketika para murid veteran alam surgawi mengetahui bahwa pendatang baru, Feng Hao dan Juyi, telah menjadi murid utama alam surgawi, semua orang meledak. Mereka semua meminta audiensi dengan The Lord of the Nine Realms. Ini sepenuhnya melanggar peraturan. Bahkan jika Feng Hao menempati posisi pertama dalam Exalted Major Double Roll, mereka tidak dapat membuka pintu belakang seperti ini. Selain itu, peringkat Feng Hao didasarkan pada kontes peringkat, bukan kekuatan sebenarnya. Tuan, saya menolak menerima ini. Sepuluh murid teratas dari alam abadi Sembilan Alam semuanya adalah Dewa Emas Bintang Delapan atau Sembilan. Sepuluh dari mereka berdiri di luar Istana Abadi Pengembara Sembilan Alam, tampak mengesankan. Apakah kamu mencoba memberontak? Astaga! Daolort Sembilan Alam berjalan keluar dari awan kabut abadi, menatap sepuluh murid dengan tegas. Sepuluh orang itu segera meringkuk dan menundukkan kepala. Mo King Chen, yang menduduki peringkat pertama, membungkuk dan berkata, Tuan, saya punya pertanyaan. Berbicara. Saya baru saja keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa Alam Surgawi telah menerima seorang murid baru. Murid ini berpartisipasi dalam kontes pemeringkatan utama agung dan menempati posisi pertama dalam kedua daftar tersebut. Guru kemudian menganugerahkan pavilion abadi bulu melonjak kepadanya dan menjadikannya sebagai yang terbaik. Murid utama. Mo King Chen berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Sebagai salah satu Dewa Emas terkuat di Exalted Major, dia benar-benar berhak menanyakan pertanyaan seperti itu. Meskipun dia berada di peringkat kelima belas di tangga utama surga yang agung, kekuatannya luar biasa bahkan di seluruh dunia abadi emas agung. Bahkan jika dia mengunjungi alam abadi lainnya, dia akan tetap diperlakukan sebagai tamu terhormat. Daolort Sembilan Alam mengangguk. Benar, apa yang terjadi selanjutnya? Napas Mo King Chen tercekat di tenggorokannya. Dia tercengang. Apa lagi yang bisa terjadi? Dua kali lipat tempat pertama dalam kontes peringkat bukanlah apa-apa. Feng Hao hanya berpartisipasi dalam kontes peringkat, dan dia hanya seorang Dewa Emas bintang satu. Apa yang membuatnya pantas mendapatkan ini? Mo King Chen was indignant. Paviliun abadi bulu melonjak ini awalnya adalah miliknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, pendatang baru, Feng Hao, akan benar-benar mengalahkannya. Hahaha. Daolort Sembilan Alam mengagumi murid nomor satu di alam abadi Sembilan Alam. Jarang ada orang yang berani mempertanyakan perkataannya. Daolort Sembilan Alam terkekeh. Saya memiliki harapan besar untuk masa depan Feng Hao. Tidak ada salahnya memberinya pavilion abadi bulu melonjak. Selain itu, Feng Hao menempati posisi pertama dalam kontes peringkat dan memecahkan rekor mayor agung. Nama alam abadi Sembilan Alam akan pasti menyebar ke seluruh dunia abadi emas agung. Sebagai hadiah, Feng Hao pantas mendapatkannya. Dia hanya bintang satu. Bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab sebesar itu? Mo King Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Daolort Sembilan Alam bertekad menjadikan Feng Hao sebagai murid pertamanya. Mo King Chen sangat marah. Dia ingin meninggalkan alam abadi Sembilan Alam. Dia begitu kuat sehingga dia tetap tinggal di alam abadi Sembilan Alam untuk pavilion abadi bulu melonjak. Lagi pula, ketika Daolort Sembilan Alam meninggalkan dunia abadi emas, penguasa pavilion abadi bulu melonjak akan menjadi penguasa alam abadi Sembilan Alam. Godaannya terlalu besar. Namun, dia tidak berani secara terbuka mengancam Daolort Sembilan Alam. Bagaimanapun, budidayanya dianugerahkan oleh alam abadi Sembilan Alam. Jika dia punya motif tersembunyi, dia pasti akan dipukul kembali ke keadaan semula. Dia akan kehilangan semua kultivasinya. Ketika para murid melihat bahwa kata-kata Mo King Chen akan ditekan, salah satu dari mereka buru-buru berkata, Guru, kami juga tidak akan menerimanya. Kecuali, saudara muda Feng Hao dapat mengalahkan saudara senior Mo King Chen. Mata Mo King Chen berbinar. Itu benar. Dia memandang adik laki-laki itu dengan persetujuan. Inilah hasil yang dia inginkan. Jika dia mengatakannya sendiri, itu akan menjadi sedikit penindasan. Namun, efeknya sangat berbeda ketika orang lain mengatakannya. Kata-katanya langsung digaungkan oleh murid-murid lainnya. Kecuali kakak muda Feng Hao bisa mengalahkan kakak senior Mo King Chen, kami tidak akan menerimanya. Satu demi satu, para murid angkat bicara. Daolort Sembilan Alam sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Tidak apa-apa jika kamu ingin menantang Feng Hao, tapi, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Daolort Sembilan Alam panik. Menurutnya, Feng Hao juga dikelilingi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Bahkan dia hampir tidak mampu menahannya. Mungkinkah, Mo King Chen akan mempermalukan dirinya sendiri di depan para murid alam abadi. Niat bertarung Mo King Chen melonjak saat dia berkata dengan serius, itu benar. Daolort Sembilan Alam memikirkannya, meskipun Feng Hao dikelilingi oleh kekuatan yang tidak diketahui, budidayanya terlalu lemah. Dia membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Kalian bisa bertarung lagi dalam 10 tahun. Daolort Sembilan Alam berkata dengan lembut.